Bungkus besar, DVD-nya ada, buklet-nya ada, satu paket buklet itu lengkap semuanya, mulai dari alkohol, heroin, cocaine, etanthetamin, vitalin, dan sebagainya itu lengkap. Cuma masalahnya dulu waktu saya pagi ke sekolah-sekolah, kendalanya adalah semua dalam bahasa Inggris. Nah sekarang semuanya sudah ada dalam bahasa Inggris, cuma masih dalam bukit file. Jadi mudah-mudahan sekarang sudah bisa dipesan dalam bahasa Indonesia. Nah sekarang saya akan ini, secara-calakan beberapa video, dan nanti saya akan minta beberapa dari kalian sebagai pelungkir untuk memberikan komentar apa yang kalian pahami dari apa yang kalian lihat. Sekarang kita mulai dari yang pertama. Terima kasih telah menonton! Nah sekarang sebelum saya panggil, adakah mau jadi pelungkir? maju ke depan untuk menyampaikan apa sih kira-kira yang kalian telah melihat video ini, apa yang bisa kalian kasih komentar. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Saya ingin berkomentar Tentang video yang tadi Yang pertama Dia mengatakan Kata orang nakoba itu bisa membuat kita keren Padahal ternyata nakoba itu hanya ingin Menurutkan diri kita Pertama, dari dalam dirinya sendiri Dia tidak punya keyakinan bahwa apa yang dia gunakan itu Penting buat dirinya sendiri Dia hanya mementingkan Tentang pribadinya, bahwa dia harus keren Dia harus terlihat Di depan teman-temannya, bukan memikirkan dirinya sendiri Kemudian yang kedua Ada gambar Dia sedang berinteraksi secara kasar Dengan ibunya Itu menurut saya tidak bagus Karena sebagaimanapun orang tua Adalah ibu yang melahirkan kita Bahwa kita harus berperilaku raman Tidaknya ketika kita Tidak bisa memberikan Tidak bisa memberikan tindakan kita Ketika kita pusing Ataupun kita punya banyak masalah Kita bisa memberikan penjelasan sedikit Pengetahuan kepada ibu kita Bahwa kita sedang dalam masalah Bukan seperti membesar Itu bukan merupakan remaja yang baik Itu malah merupakan remaja yang buruk Karena remaja itu adalah Tingkat atau tonggak suatu bangsa Di mana bangsa nanti akan lebih maju Kalau remaja itu memiliki 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 Kepribadian yang bagus Kemudian Yang ketiga Dari lingkungan Dari lingkungan Dia dari lingkungan Terlihat bahwa teman-temannya seperti orang Yang tidak punya pendidikan Yang pertama Dia seperti mengetah Seperti egois Kemudian Dia kasar Terhadap teman-temannya Otomatis dia tidak memiliki Pendidikan Atau tidak punya Perasaan bertanggung jawab Jadi dia lebih memenuhkan dirinya sendiri Dalam hal pelajaran Dia lebih banyak Dia lebih Dia lebih Banyak Untuk membiarkan Karena dia tidak peduli Dengan pelajaran apapun Bahkan Teman-temannya yang lain Yang mendengarkan Dia hanya Bertidur Dan itu merupakan Sikap tidak sopan Karena Kita Di suatu Institut Atau universitas Kita diajarkan Untuk belajar Setidaknya kita mendengarkan Apabila kita tidak memiliki pertanyaan Ketika dia tidur Bahwa dia Sudah memiliki niat Dia tidak ingin belajar Dan dia ingin datang Hanya datang Duduk Tidur Ketika sudah selesai Dan dia pulang Itu saja Ini saja komentar yang saya berikan Dan Itu yang menurut saya Dari gambaran Saya lihat dari video tadi Makasih Pak Terakhir yang ketiga Saya ingin minta Yang digambarkan tadi Kan tadi ada mengatakan Ini sebagai penyebab Sebenarnya ada akibat Sebenarnya pertanyaan saya adalah Mengapa sampai dia Mengakukan hal-hal Seperti itu Silahkan ada yang berani Mengapa sampai dia Berusia Kasar kepada Teman-teman Terakhir yang menurut saya Berusia Terakhir yang menurut saya Di sikap Fisik dan kesintasannya juga Terakhir yang menurut saya Terima kasih Terima kasih